Intro Pemain berdarah Indonesia, Abdurrahman Iwan, dikabarkan sudah tiba di tanah air. Kedatangannya itu lantos membuat banyak pihak bertanya-tanya Apakah Abdurrahman Iwan akan memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Seperti yang diketahui FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Hal itu membuat PSSI mengutus Bima Sakti untuk membangun timnas Indonesia U17 yang dapat bersaing di kompetisi akbar tersebut. Seperti tim senior, ada kemungkinan timnas Indonesia U17 akan berkuat para pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Para pemain diaspora itu dinilai memiliki nilai plus karena mendapatkan ilmu dari sepak bola luar. Tak heran sejumlah pemain muda berdarah Indonesia yang kini berada di luar negeri dikabarkan tengah dipantau PSSI dan netizen tanah air. Salah satu yang masuk ke dalam pantauan adalah Abdurrahman Iwan. Abdurrahman Iwan sendiri adalah pesepak bola kelahiran Doha, Qatar pada 14 Agustus 2006. Abdurrahman Iwan merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Abdurrahman Iwan adalah anak dari pria benawa Iwan Kuswanto. Ayah dari Abdurrahman Iwan ini sejak 2000 tinggal di Qatar dan bekerja di negara tersebut. Jadi sejak kelahir Abdurrahman Iwan sudah berada di Qatar dan karenanya ia pun memiliki keluarga negara Qatar. Bahkan sejatinya Abdurrahman Iwan sudah pernah dipanggil untuk memperkuat Timnas Qatar U17. Abdurrahman Iwan pun menimba ilmu di Akademi Al-Wakrah. Penampilan yang apik sebagai back tengah itu membuatnya dipanggil Timnas Qatar U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2022 lalu. Menariknya Abdurrahman Iwan ternyata memilih membela Qatar kala itu karena tidak dilirik oleh PSSI. Sampai saat ini belum pernah dilirik apalagi dipanggil sama mereka om, lulis Abdurrahman Iwan. Akan tetapi tampaknya PSSI kini mulai melirik Abdurrahman Iwan. Hal itu dimulai dari kehadiran Abdurrahman Iwan di Indonesia pada 29 Juni 2023 lalu. Dalam postingan di akun Facebook Abdurrahman Iwan yang mengatakan, Alhamdulillah sampai di tanah air tercinta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!